Bela-belain kesini, kita sampai nonton disini Ketutupannya, Balpahlu udah ketemu dua kali Udah ketebut dia, udah foto bareng, udah ngobrol bareng Udah liat bareng, udah, aku udah Siap ya, siap ya Pok, boleh ceritain gak sih, Pok? Udah dari sini, dari jam 8 Baru tadi aku dari jam 8 Udah, bukannya lu dari jam 8 Oh, apaan, kok jagaan? Dagar security disini, dua tiket, kok disini Dari jam 8 sampai? Dari jam 8 sampai? Dari jam 8 sampai? Masih makan, di kete, masih di jam 8 sampai Tapi buka tuh, dua menit lagi buka Oh, jadi lu yang buka gerbang tadi? Enggak, kan orang ngantri, gue gak mau ngantri Pak, saya masuk ya Oh iya, Peli, iya, iya, masuk masuk Masuk, gue ngantri, cuma nonton alanya dulu Oh iya Udah ketemu tuh, mempunyak orangnya sendiri? Dari kembali gak ketemu Oh, tapi aktif banget Harusnya, semua orang yang kegiatan bulat-bulat Diikuti sama lu Iya, aktif banget nih Gue liat nih Gue demen sulit ya Orang apa adanya Yang akhirnya kan Dia lihat orang apa adanya Yang kayak perjualan Tapi Gimana ya? Menemuinya tuh sekarang tuh Tentu saya Gak tau deh, gue kan Tentu Sekarang kan Bila-bila lain Kesini kita Sampai nonton disini Ketukannya Walpahlu udah ketemu dua kali Udah ketemu dia Udah foto bareng Udah ngobrol bareng Udah like bareng Udah, aku udah Ini konsep meet and greetnya seperti apa nih? Di dalam Mewah banget Itu yang standing udah banyak pengaku Kita gak bakal bisa Nih lihat dia Apa? Udah kayak kelulusan Dan kata orang lain Berarti udah lebihi Diva-Diva yang sudah Kita kan ada open table ya? Udah open table Dan melebihi Diva yang artis biasa Kapasitas Kapasitas Penuh Penuh Wartanya penuh Katanya tadi ngobrol Weli kenapa gak ini dulu Katanya Biasanya telepon Amel Amel orang gua dibayarin disini Mau temen gue Nah ini Ngapain Bayang-bayang Yang datang dari kalangan artis Politikus Atau Oh salahnya Kalau di dalam udah dilihatnya Orang-orang biasa Orang-orang biasa Orang-orang biasa Yang standing Mereka bare standing Bila-bila lain Untuk masuk kesini Yang standing Tapi kalau kelas-kelas yang China Aku lihat juga ada Nah katanya kuotanya tuh Ada 500 500 Dan itu udah cool semua Tidak ada invitation Gak ada invitation Gak ada invitation Total 500 kok 5 hari ini Penuh Udah cool Tadi standing Masih ada Yang mau standing Yang mau dimana aja Diri Ada kan Tidak ada 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 Nokomen itu lebih dulu nokomen daripada Sirkubang Gosier Sirkubang Gosiernya 2007 Nokomen tuh tahun 90-an itu dia Nokomen dulu ya, sekarang diri dulu ya sayang Menarik tuh dari seorang Bunda Korla ini Apa sih sampai akhirnya kayaknya di gila-gilakan Di fans banget sama orang, di idolakan sama semua orang Apa sih yang menarik itu? Ya kalau di live IG-nya sih Waktu aku suka bulu kantengin live IG-nya Kan di apa adanya? Kalau ngomong ceplas-ceplos gitu kan Terus gajaim terus ya Dulu sih aku suka dengan kesederhanaannya Gitu kan dengan kesederhananannya Hidup dia apa adanya yang dia Bekerja di satu tempat makan gitu kan Nah jadi aku liat Biasanya kan kalau kayak gitu-gitu orang malu ya Maksudnya kan oh dia cuma sebagai Waiters lah Kasihannya pelayan-pelayan pegaw Pelayan rumah makan kan malu lah Kalau mau ngasih toko ini kan dia cuek-cuek aja Padahal dia kalau boleh dibilang face-nya udah banyak Viewers untuk live IG-nya tuh udah banyak Dulu dia sebelum di IG kan Facebook dulu Udah banyak banget tapi dia tetap sederhana Kalau aku harap sih tetap sederhana gitu Jadi jangan kayak Star Syndrome gitu ya Jangan ngatur untuk lihat Banyak yang dicap sombong gitu Seperti jangan sampai Bunda Korla seperti itu Dan yang orang ikuti dia yang Islamim dan Dewi Jangan bikin Bunda Korla seperti Star Syndrome Tentu loh orang itu Seperti Bunda Korla yang seperti biasa Yang awal Yang awal Orang-orang lebih senang lebih banyak Tapi yang ke saya juga kok sekarang Bunda agak beda ya Kok Bunda agak beda dulu ya Kalau live tuh selalu kita-kita disebut Apalagi yang bilang anak gue gigi susu gitu kan Oh gigi susu Gigi susu kata dia mah Udah bukan gigi susu lo punya kopi Gigi susu kayak mungkin Ini modelannya Nih gigi Taiti nih Ellie tuh anak Bunda yang ke seribu Bapaknya nggak jelas loh gitu kan ya Aku mending Alice Gigi Ya kan pernah ada seribu sama orang Mending aku Alice Gigi dibanding sama dia Karena Alice Gigi kalau ngomong tuh pintar katanya Itu tuh yang Bunda awal-awal ya Aku lihat keuntungannya Tapi sekarang setelah aku masuk Dia cuman anggun dia di bahan OCHM yang netizen Yang live Eee Kau Alice sekarang dicuekin Kau Alice sekarang dicuekin Ada kakulan Napa Urba juga masuk kemana Napa Urba juga dicuekin kan Napa Napa yang jawabin gini Gak apa-apa kita gak disebut Bunda Kita kan fans Kita nonton kan kita yang mau masuk ke live dia Jadi wajar kalau kita menonton Kalau kita ngomong ya udah keluar aja Bunda sekarang gak nyebut sama kita pun Gak apa-apa aku juga begitu Iya sih sekarang kaya nih fanses-fanses apa aja sih Orang Ige-Ige kita Irmayang Ige-Ige aku di musim namanya Gak bodoh amat Karena mereka benar iri kan Dulu aku sering dipanggil Bunda Korla Di tiktok rame Aku dibikin inilah inilah sama orang-orang kan rame Gak apa-apa sekarang Karena kalau Bunda Korla Gak sempat ngibutan sama aku Ya aku gak marah Tapi ya tapi dia aku dateng Aku disini gitu kan Sampai temen-temen aku ajakin nonton Nonton diri ngajak Udah mau nonton Tenang masuk pokoknya itu aja Andai-andai sekalian gak dengar ibu lain Iya Iya Kalau aku sih bro Pas kemarin dia lagi fenomenal Dia punya viewers itu Sampai 400 view 400 ribuan gitu kan 400 ribuan viewers Gue bilang gila nih 400 ribuan sampai Sampai maunya sampai 500 ribu Bisa kayak gini Nah jadi Kalau gue sih lebih ke sisi penasarannya ya Kok bisa sampai sebesar ini Dia punya viewers Jadi gak Belum lama sih Itu kan baru-baru kemarin juga Makanya kan Memang sih kadang Segala sesuatu yang viral itu cuma sebentar Kayak kemarin Belum lama gue Coba ngikutin live IG-nya Hanya 60 ribu Iya Jauh banget kan Sekarang ini banyak orang yang Apa Tidak masuk artis Artis yang Tidak masuk lagi Lihat budaya gue Apalin ya Dulu tuh fenomenalnya Karena banyak artis-artis Checklist biru Masuk cuk 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 Artis semua tuh Masuk tuh Terus pada Pada Nyawer Kan ratusan juta Itu yang bikin fenomenal kan Jadi gue penasaran sih waktu itu Sebatas itu aja sih dulu Gue bilang sama Irma Irma Gue juga kan artis yang orang-orang kaya Lu gak ada yang Nyawer ya Makanya gue nanya Irma Kalo gue dapet satu temp itu Irma Gaya Budak Orla Gue langsung keli rumah Aduh Tapi kenapa orang gak ngeliat gue Kalo dia punya rumah banyak Terus Montra Aduh Jack yang buka sendiri Kenapa artis lain kok Apa Gini ya Aku tau Aku tau hukum agama dan itu Bisa dibilang Kalo dia Nyawer dia Bisa diliat orang banyak Gitu kan ya Kalo dia Nyawer LSDG LSDG siapa Kan bukan-bukan Fenomenal ada waktu diliat dulu Sekarang lu nanggapnya menanggiku Ya lu sampe sekarang penol Nah Bicara tentang Fenomenal-fenomenal kan Nih berantem nih Nikita Merjani sama Bunda Korlan itu Enggak kok Itu gara-gara challenge kan 100 juta Terus uangnya mau dipagi lagi Udah dibalikin udah misalnya Katanya udah Katanya udah Katanya udah Lagi-pagi sih belum updatean lagi ya Kalo kata aku Fia Emang kalo Nikita minta dibalikin Balikin aja Gitu kan ya Tapi Sudah dibalikin ya Sudah clear Jangan ada kata-kata yang Untuk Menyindir Bunda Korlan lagi Dan mending gak tahu Bunda Korlan diem aja Udah Sama yang lainnya udah diem aja Mending Karena kan kita tahu Si PT Nikpir seperti apa Biar kalo gak dilayanin Juga dia bakal Apa Gimana-gimana Dilayanin pun dia makin Apa Aku ditantangin sama netizen Pokoknya ini Bela Nikita Merjani ya katanya Eee Sekarang ke Bunda Korlan takut Biasa sama Nikita Merjani Takut apaan tuh sama Nikita Sama Nikita Sama-sama makan nasi Begituin Aku mau punya salah sama Nikita Nikita Aku punya salah sama aku Kecuali Ini kita punya salah Aku punya salah Misalkan disuruh Takut Aku baru takut sama orang Kita gak punya salah Emang aku apa dikasih makan sama Nikita Kan gak Takut sama Bunda Korlan Ini juga enggak Orang kita selalu ngapain dong Berarti kalau lo suruh balikin Balikin Kalau menurut lo Balikin Enggak lah Kan dia gak minta Ya Kecuali dia minta-minta saat itu Ayo dong buat Bagi gue dong Itu kan dia memang Nyawer dengan maunya Ya emang dia gak minta Terus apa yang dibay Kalau gue makanya Daripada tadi Ungkit-ungkit terus 100 juta kan Tidak masalah Berarti kan itu gak ikhlas Bisa dilihat siapa Keikhlasan tingkat keikhlasan seseorang Lebih baik Itu juga daripada omongan Terus kita diomongin terus Kalo saya kan Orang yang juga Berarti kata orang punya utang ya Ini gak utang Ini gak utang Emang iya Makanya bukan kewajiban Bunda Korlan mengembalikan Betul Dia tidak ngutang Dia tidak meminta Ini ngasih Kayak gue nih Gue ngasih ke lo nih Bo Eli nih buat lo nih duit Kemarin lah gue ngasih lo hadiah ulang tahun Ini Bo Eli buat lo duit Terus gue Nyari-nyari kejelekan lo Supaya lo balikin gue duit Tapi kalo gue Dijelekin terus begitu Dan kalo misalnya gue Dijelekin terus Mending gue balikin Nggak cemen Nah mungkin terakhir nih Bo Tiga bulan selama di Indonesia Itu bakal mengikuti semua Untunan agenda Bila pernah selama di Indonesia Kalo saya ada waktu Malah saya bilang mau gini Saya mau kemana Surabaya Mereka ngomong itu ada kejauhan Saya banyak temenan Surabaya Tapi pas waktu Surabaya Besokannya aku Pesokannya bilang ke Irfan ya Aku tanggal 28 Pesokan sama Irfan Pasangan aku sekarang Oh Berdoa amat ya Gue ajak Irfan Jadi pasangan aku Pesokan sama Irfan Pesokan sama Irfan Aku pusing Irfan gue izin Bukannya lu udah ada mantan suami Yang suka couple fashion Oh Karena mau ngajak wajib dulu Jangan marah ya Jadi Biasanya aku ini Dibayar lagi sama orang Dikut pesawatnya aku Jadi kesini Karena apa Aku ternalui anak bunda korla kan Bukan anak kondak kan Iya ga Boleh bilang anak kondak Apa anak korla Anak kondak Anak kondak Lain lagunya dong bunda korla Oh Bunda korla Anak bunda Anak bunda Asik Bunda 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 korla Asik Lo nyanyi Lo nyanyi ga lo Lo asik gue nyanyi Satu Dua Tiga